Yang saya hormati dan saya cintai para wakil rektor, dekan, para kaprodi, kepala bagian, kepala urusan, bapak ibu dosen, dan seluruh TPA. Mari sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah SWT atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua, putusnya atas karunia kesehatan yang kita miliki di siang hari ini, sehingga kita bisa sama-sama hadir secara online untuk mengikuti kegiatan kajian rohani ataupun pengajian yang alhamdulillah ini barangkali merupakan kegiatan kedua yang kita laksanakan di Institut Teknologi Telkom Jakarta setelah kita bertransformasi dari Akatel menjadi Institut Teknologi Telkom Jakarta. Untuk itu sebagai pimpinan, saya mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada bidang dua, Pak Daduk, Bu Ami, Mas Pauji, Bu Asofa, dan teman-teman di BAU yang sudah menginisiasi dan melaksanakan kegiatan ini. Dan kita berkomitmen agar kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan rutin yang kita selenggarakan, sehingga menjadi bagian dari kalender of culture action yang kita klaim sebagai upaya realisasi dari nilai-nilai akhlak dan cipta. Oleh karena itu, kegiatan pengajian ini kita maksudkan untuk beberapa hal. Yang pertama tentu ini merupakan bagian dari upaya kita untuk meningkatkan realisasi atau pengamalan dari nilai-nilai akhlak. Salah satunya dan yang terpenting saya kira yang paling relevan adalah amanah. Jadi kalau kita bicara akhlak dalam konteks nilai-nilai yang kita gunakan di kelompok, di telkom grup, itu adalah amanah, kompeten, kemudian harmonis, kemudian loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya kira pengajian semacam ini itu sangat relevan dengan upaya kita untuk meningkatkan amanah. Amanah itu artinya bertanggung jawab, dapat dipercaya. Itu artinya bahwa apa yang menjadi tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada kita, kita akan laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, dengan dedikasi yang tinggi, dengan kerja keras yang maksimal yang bisa kita lakukan, sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik dari apa yang menjadi amanah ataupun tugas kita. Nah inilah yang kita harapkan dari pengajian yang kita laksanakan ini. Yang kedua tentu kita harapkan pengajian ini juga merupakan media untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita semua. Karena sebagai seorang muslim, tentu kita semua tahu bahwa selain kita berprofesi sebagai dosen, sebagai pendidik yang harus mendidik para mahasiswa, kita juga selaku muslim tentu harus berupaya dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Dan salah satu upaya yang bisa kita lakukan di dalam menempa diri kita untuk terus meningkatkan ketakwaan ini, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan kegiatan ini. Karena kegiatan pengajian ini tentu sasarannya bukan hanya sebatas meningkatkan pengetahuan kita tentang keagamaan. Tapi yang paling penting sebetulnya, apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita ketahui, kita amalkan. Karena ilmu itu tidak akan sempurna kalau tidak diamalkan. Makanya Pak Dodi Tisma Amijaya, mendiang Pak Dodi Tisma Amijaya, mantan rektor ITB beberapa waktu yang lalu itu menyebutkan ada iman, kemudian ilmu, dan amal. Jadi iman saja tidak cukup. Amal tanpa ilmu juga tidak tepat. Tetapi ilmu tanpa amal juga sia-sia. Kita cuma tahu ilmu tapi tidak diamalkan. Jadi iman, ilmu, dan amal itu harus menjadi satu kesatuan. Dan upaya yang kita lakukan salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan rutin pengajian semacam ini. Yang ketiga tentu kita harapkan ini juga menjadi bagian upaya kita untuk lebih menyempurnakan tugas dan peran kita sebagai pendidik. Jadi Bapak-Ibu walaupun kita namanya dosen, tetapi esensinya sebetulnya dosen itu pengajar juga pendidik. Kalau pendidik tentu kita harus jadi role model. Harus jadi contoh. Harus jadi contoh. Jadi percontohan ataupun role model ini tentu dibentuk melalui upaya kita di dalam meningkatkan kualitas ketakwaan ini. Dan sholat itu menjadi salah satu indikator utama dari ketakwaan seseorang. Karena sholat itu yang kita ketahui itu adalah tiangnya agama. Bahkan dalam salah satu hadis disebutkan kalau sholatnya beres nanti di yaumil hisab maka boleh jadi kesananya juga akan beres. Tapi kalau sholatnya tidak beres, kesananya pasti dia akan beres. Jadi dalam kaitan dengan Isra Mi'iraz ini saya kira kita semua sudah sama-sama mengetahui salah satu misi utama dari Isra Mi'iraz itu adalah diturunkannya perintah sholat. Oleh karena itu saya berharap kegiatan pengajian ini menjadi momentum kita untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita khususnya di dalam menjaga kewajiban sholat kita. Mudah-mudahan di pasca pandemi nanti berakhir kita tetap bisa menjaga kebersamaan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemarin sebelum Omikron, kita sudah mulai. Saya lihat Alhamdulillah banyak teman-teman dosen yang sudah mulai. Kalau duhur, kita bisa sholat berjamaah bersama di masjid belakang, tetapi karena situasi Omikron yang mengharuskan kita lebih mengetatkan diri, maka kemarin beberapa kita akhirnya sholat munfarid kembali. Mudah-mudahan kalau situasinya sudah memungkinkan, saya kira kita akan coba sama-sama jalankan untuk saling mengingatkan esensinya untuk memelihara sholat kita yang lima waktu tepat waktu. Jadi kalau misalkan kita sedang rapat, kita coba akhiri sebelum sholat datang, atau kalau itu menyebrang waktu sholat, maka kita break dulu di waktu sholat. Saya kira ini yang perlu kita kembangkan ke depan, dan tentu saya sebagai manusia biasa juga barangkali akan hilap, jadi saya juga minta pada kesempatan ini nanti Bapak-Ibu ada yang mengingatkan, Pak sudah waktunya adzan, kita sholat dulu, kita break dulu. Tidak perlu ragu Bapak-Ibu, jadi ingatkan saja. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan pada Bapak-Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, khususnya kepada Bapak Kiai, Bapak Ustadz, Ahmad Fulai. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kami, mengajari kami mengenai berbagai hal terkait dengan keagamaan, khususnya dalam peringatan israq migrasi ini. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan memohon senantiasa keberkahan dari Allah SWT, mari kita simak dan kita ikuti acara pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu diharapkan untuk menganggapnya. Ada dua slide. Saya hitung ya. Satu, dua, tiga, berpose. Baik. Satu, dua, tiga. Baik. Slide kedua ya. Satu, dua, tiga. Baik. Cara foto selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti. Di sini sudah ada Bapak Ustadz Haji Ahmad Fulaih. Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Sebelum saya memulai acaranya, sebelum Bapak mulai menyampaikan materi, saya izinkan saya membacakan sedikit sisi mengenai Bapak ya Pak? Sebelum saya membacakan sedikit sisi mengenai Bapak Ahmad Fulaih M.A. Beliau merupakan ketua yayasan Siratul Allahim. Beliau juga guru di sekolah Anida Islam Jakarta. lulusan S2 Hukum Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bapak, langsung saja dipersilakan untuk menyampaikan materi jajian. Terima kasih. Jadi saya khawatir tahun akhir saya dibacakan. Tidak Pak, nanti ada yang nyatet. Saya sudah khawatir dari dukwa. Ini ketahuan dukwanya saya. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor yang saya hormati. Salam kenal Pak Rektor. Sebenarnya saya tidak terlalu jauh posisi rumah itu dari Institut Teknologi Telkom Jakarta. Tidak terlalu jauh lah. Kalau saya bawa motor di rumah saya itu dengan kecepatan 60 km itu cuma 5 menit sampai. Cukup dekat, cukup dekat. Tapi ya karena tidak banyak kepentingan jadi sekedar lewat saja Pak Rektor. Mohon maaf. Kadang-kadang terjebak kemacetan di putaran depan itu juga jadi lama juga kita lihat di situ. Mbak Sofa, Mas Fauzi. Mas apa, Abang Fauzi ya? Abang Fauzi. Teman-teman, para dosen mohon maaf sekali lagi. Kalau nanti penyampaian saya itu kurang terkesan akademis. Karena memang kebiasaan saya adanya di majlis talim, di masjid, di sekolah. Kepulauan saya mengajar sekolah tingkatan SMA. Jadi dulu pernah kuliah sampai yang tadi dibacakan sama Mbak Sofa itu MA pernah kuliah. Tapi sudah cukup lama. Jadi mungkin rasa akademis itu mungkin sudah jauh berkurang lebih ke rasa majlis talim. Teman-teman sekalian, Mbak Sofa saya beritahu teman-teman. Gak apa-apa deh ya? Gak apa-apa. Kita seumuran, Pak. Oh, begitu ya? Teman-teman sekalian, sejarah ada sebuah buku berjudul Terpesona di Sidratul Muntaha. Itu membahas sisi lain dari perjalanan Islami Raja Rasulullah S.A.W. Sebelum kita masuk ke materi kita tentang sholat dan amar ma'ruf Nahim Muntaha. Ya ternyata luar biasa. Ada seorang ahli nuklir bernama Agus Mustafa. Mencoba membaca perjalanan Rasulullah S.A.W. Yang secara akal manusia biasa tanpa dilandasi dengan keimanan. Itu gak bisa dipercaya. Tapi dengan pendekatan ilmu yang beliau miliki dan sedikit ada campuran dengan ilmu tasawufnya. Beliau mengatakan, ini yang menarik. Kalau secara langsung badan Rasulullah itu harus naik kendaraan bernama buruk. Yang kalau kita baca di Quran itu, buruk itu barkun. Jadi perumpaman orang munafik itu seperti orang yang kehujanan, yang hujannya luar biasa lebatnya, kemudian juga mendungnya luar biasa gelapnya, juga ada kilatnya, barkun itu kilat. Jadi kita bisa menyatakan bahwa buruk itu kendaraan yang berkecepatan-kecepatan cahaya. Kalau kita nyontek di Google itu kan 300.000 km per detik kecamatan cahaya. Kalau badan Rasulullah seperti badan kita, seperti badan Pak Rektor, seperti badan Bang Fauzi, Mbak Soba, dinaikin ke satu kendaraan yang kecepatannya 300.000 km per detik, hancur itu. Maka dia bilang sebenarnya ada proses yang dipahami secara ilmu pengetahuan, juga dipahami secara keyakinan. Ketika kan ada kisah di mana Rasul seakan-akan diculik dalam tanda petik, kemudian dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, diisi dengan iman, diisi dengan ilmu, diisi dengan ihsan, dengan sebuah materi bernama air zam zam zam. Maka ini sebenarnya proses. Proses bagaimana merubah bentuk Rasulullah yang ajak manusia seperti biasa, kemudian dirubah menjadi cahaya. Maka ketika buruk itu berjalan dengan kecepatan cahaya yang luar biasa, di atasnya ada Rasul yang juga sudah dirubah menjadi cahaya, kiri kanannya didampingi malaikat yang juga terbuat dari cahaya. Maka tidak ada masalah. A itu air zam 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 zam. Ketika dibersihkan itu dengan air zam zam. Nah, ada sebuah hadis mengatakan, khairul ma'i pidunnya itu ma'uzam zam zam. Sebaik-baik air di dunia ini air zam zam. Setelah air yang keluar dari tangan Rasulullah s.a.w. ketika sahabat pernah mawudu tidak ada airnya. Itu yang paling abdol. Tapi kan sudah tidak ada ini. Yang masa itu air zam zam. Maka orang bisa dirubah menjadi cahaya itu ketika dia dalam tanda petik dicuci hatinya, dicuci ini-nya, konsumsi yang baik-baik termasuk air zam zam zam. Kalau itu penjelasannya, mudah-mudahan kita semakin bisa meyakini bahwa memang terjadi perjalanan Israq. Sebab kalau ini dibantah nanti materi kita ke sholatnya juga jadi terbantahkan. Ini kan kalau kata Pak Rektor tadi memang misinya akan diturunkan sholat. Kalau perjalanan ininya terbantahkan, maka nanti hasilnya juga terbantahkan. Nah, itu dia. Maka tadi ketika dibacakan ayat sama Bang Fawzi itu, alladhi barokna hawlahu linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Di titik tekannya itu linuriyahu min ayatina. Perjalanan Islam itu linuriyahu. Kami akan perlihatkan kepada Rasulullah itu ayatina. Tanda-tanda kekuasaan kami. Seakan-akan, seakan-akan Allah bilang tenang Muhammad. Tenang Muhammad. Ini tidak usah khawatir. Ini tidak usah takut. Berdakwalah, berjuanglah. Ada saya. Nih, coba lihat. Bagaimana hebatnya saya? Bagaimana maha kuasanya saya? Sampai-sampai kemudian turun ayat kan, setelah itu, demi langit yang mempunyai buruj. Lintasan-lintasan. demi langit yang mempunyai lintasan-lintasan. Rasul sudah bisa terima. Kenapa? Sebab sudah melihat itu. Nah, ketika ada ayat turun, وَشَمْ سُتَّجْرِلِ مُسْتَقَلِ اللَّهِ Mata hari beredar pada porosnya. وَلْقَمُ رَكَدَرْنَهُ مَنَا زِلَبْ Bulan juga ditempatkan pada porosnya. Rasul sudah samikna wa to'na. Kenapa? Sudah melihat itu. Oh iya, betul. Saya lihat itu. Maka kemudian turun sholat. Pertama yang diucapkan ketika sholat apa? Allahu Akbar. Rasul merasa, iya, iya, Allah Maha Besar. Betul. Saya sudah saksa. Kira-kira gitu. Jadi, Rasul sudah melihat surga, sudah melihat neraka, sudah melihat langit pertama, sampai langit ketujuh, sampai ke arah Allah, dan terakhir pada sidratul mentah. Tapi yang menarik, Rasul ketika melihat surga dalam bahasa saya, tidak begitu terkesima. Rasul ketika diperlihatkan, tidak begitu terkesima. Yang Rasul terkesima itu, tadi di dalam bukunya, terpesona di sidratul muntaha, ketika Rasul berada di sidratul muntaha, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, disitulah letak terpesonanya Rasulullah. At-tahiyyatul mubarakatuh, salawatut tayyibatulillah. Seakan-akan Allah. Rasul mengata, menyerah, ya Allah, semua kebaikan, semua penghormatan, hanya untuk muhirah. Tapi kemudian Allah bilang, Assalamualaikum, Ayuhan Nabi, Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera buat engkau, wahai Nabi. Ini yang membuat Rasul-Rasul. Maka ada sebuah bahasan di buku itu mengatakan begini, yang hebat itu memang ketika kita sholat, ketika kita sholat, teman-teman sholat di ITTJ, ini singkatannya ITTJ gitu ya, Institut Teknologi Hukum Jakarta, badannya itu di masjid belakang Pak Rektor, tapi hatinya ada di sidratul muntaha, itu yang luar biasa. Jadi sudah langsung menghadapkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena ketika dia bilang Allahu Akbar, lanjut dia bilang, Buat Allah, bukan buat surganya. Oke, saya kira itu sekelumit saja tentang apa yang saya baca dalam sebuah buku, yang saya kira lebih bisa mendekatkan keyakinan kita terhadap peristiwa islamirannya, Rasulullah SAW. Nah, kalau ada orang-orang yang dalam terpenting masih membantah, memang kalau dia ada di kalangan kita, ya tinggal dilihat bagaimana susunan kalimatnya saja di Al-Quran tadi dibacakan. Al-Quran biasanya ketika menggunakan kata subhanah, itu peristiwa yang luar biasa. Maka kalau kita melihat sesuatu yang luar biasa, kan kita bilang, Subhanallah, Subhanallah. Yang sering kita bilang, yang salah lapak itu kadang-kadang, Masya Allah, Masya Allah. Kalau sesuatu yang, mohon maaf, yang kita nggak suka, terjadi kebakaran, Masya Allah. Terjadi gempa bumi kaget, kita, Masya Allah, ketilakaan Masya Allah. Tapi kalau melihat sesuatu yang luar biasa, mesti kita bilang, Subhanallah. Maka ketika peristiwa islamirannya digunakan kata, Subhanallah, itu luar biasa peristiwa. Kemudian kalimat kedua, Asra. Asra itu kalimatnya perlu objek. Kalau dalam bahasa Arab namanya, Fi'ilamu ta'abdi. Nanti objeknya menggunakan huruf jarbi. Asra menjalankan. Jadi, kalau bilang, bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa? Oh iya, kalau Nabi Muhammad sih nggak mungkin. Tapi ada zat dibalik. Ada zat yang luar biasa, yang maha segalanya, yang Asra, menjalankan. Jadi, posisi Nabi itu pasif. Jadi, kalau sudah bicara Allah, jangan kata menjalankan Rasulullah, Kampasitutul Muntaha, gitu, kira-kira. Kalau sudah bicara Allah, Subhanahu Wa Ta'ala. Orang, ini kalau bahasa bertahun, mohon maaf, Pak Rektor. Orang bikin kita di perut ibu kita saja, hanya modal, mohon maaf, air mani, bisa, coba. Bahan bakunya apa? Kalau teman-teman, mohon maaf, misalnya di Telkom itu mau bikin robot, misalnya, itu kan banyak bahan bakunya. Ada ini, ada ini, ada ini. Allah ingin menciptakan kita, mohon maaf, hanya butuh air mani dengan sel telur, selesai. Hanya butuh waktu 9 bulan, 10 hari, selesai. Dan Ahsanat Takwim, Ahsanat Takwim, bagus bentuknya. Bagus, rapi, sempurna. Bahkan bagian dalamnya, on the deer kita, kira-kira begitu dia. Berjalan dengan baik. Apapun yang kita minum, warnanya, Pak Rektor minum kopi, Bang Pauzi minum teh botol, Pak Nirwa, Pak Nurman minum apa. Keluarnya sama. Apapun yang kita makan, hasilnya sama. Itu, kalau udah bicara, Allah yang maaf. Sedikit-sedikit hanya setelah banyolan saja, kalimat miabdihi itu, abdun itu artinya gabungan antara ruh dengan jasad. Maka disebut dengan abdun. Kalau jasadnya saja, itu biasa disebut dengan mayidun. Kalau ruhnya saja, itu biasa disebut dengan pocongun sama sundal bolongun. Kalau ruhnya saja, nggak ada jasad, tapi nggak ada suaranya. Oke, teman-teman sekalian. Dari awal, Allah SWT sudah, ini ayat sebenarnya turun kepada zaman Nabi Musa, sebelah Nabi Muhammad. akimis sholatah li dhikri. Akimis sholatah li dhikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Fungsi mengingat itu luar biasa. Maka ada istilah ahli dhikir. Orang yang luar biasa mengingat. Mohon maaf ya, teman-teman barangkali dulu pernah jahiliah seperti saya kan, yang laki-perempuan, yang perempuan-perempuan laki-laki, jatuh cindah lah begitu. Itu kalau yang namanya teringat-ingat, ternyanyi yang, oh, makan tidak enak, tidur tidak nyenyakan. Bahasnya gitu. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang kalau anak sekarang bilang lebay, gunung, kudaki, lautan, keseberang, itu karena di palanya ada ingat sesuatu yang dia cintai. Nah, tapi juga sama ketika mengingatkan sesuatu yang dulu pernah dia punya, kemudian hilang, dalam ternyata penting, juga bisa sedih, tutup mengingat semacam itu. Maka ketika Allah mengatakan, akimus sholat al-zikri, dirikan sholat untuk mengingat aku, itu ketika seseorang mengingat Allah, maka yang terbayang adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah maaf, pengasih, maaf, penyayang. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Allah sayang kok. Orang Bang Rahmah di Bang Arif, mohon maaf ya, saya baca-baca sendiri ya, Mas Andi, Mas Aditya, itu nggak pernah minta mata dikasih kok. Saking sayang Allah. Nggak pernah dikasih telinga dikasih kok. Nah, Mbidwina itu nggak pernah minta mata dikasih kok. Saking sayangnya. Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka ada orang mengulang, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Allah maha pengasih, apapun Allah kasih. Bahasanya jangan, kalau bahasa baik, jangan lu minta, lu kagak minta, gua kasih. Jangan Anda minta. Apalagi Anda minta, Udu'uni astajib lakum sili. Jadi ketika, Allahu Akbar, kita ingat Allah yang maha segala-galanya. Ketika ingat Allah yang maha segala-galanya, maka sebenarnya, hati kita itu menganggap yang lain kecil mestinya. Ini yang nanti jadi, jadi ada keadaan, keamar ma'ruf nahi, munkar. Maka ketika ada panggilan sodakoh mestinya, kita punya harta yang tidak seberapa, ya sudah, keluarkan saja. Sebab itu kecil. Yang minta ini yang maha besar. Nah, kecil. Sampai ketika tukar rektor, ini kita lagi rapat. Tapi ada panggilan, Hayya ala salam, Hayya ala salam. Ini lagi rapat ini. Rapat itu kecil, yang besar itu Allah. Sudah, kita, apa nanya, kita tunda dulu rapatnya, kita sholat dulu. Kira-kira begitu. Nah, walaupun belakangan cukup rame juga ya, urusan pengeras suara ini. Wah, luar biasa nih. Dua hari ini, kita ribut-ribut tentang urusan pengeras suara. Dibubu-bubuin sama gonggongan anjing lagi. Wah, luar biasa. Saya kalau baca komentar-komentar itu merih juga. Komentar-komentar teman-teman itu di grup-grup, di WA gitu ya. Aduh, tadinya saya pikir, ah, ini kan cuma surat edaran juga, saya baca tidak ada sangsinya, saya pikir, eh, hari keduanya malah justru lebih menarik. Lebih menarik deh. urusan mereka lah itu. Tapi yang jelas bahwa ketika kita salat itu, kini salat dali dhibri, untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dah. Makanya kemudian, ayat berikutnya yang apa namanya, yang familiar di kita itu, inna salata tanha'anil wahsyaih wal-munkar, ketika salat Anda mampu mengingat Allah, maka salat Anda nanti akan berfungsi tanha'anil wahsyaih wal-munkar, Anda akan tanha, melarang Anda dari perbuatan kejid dan munkar. Kalau bahasa saya, Anda salat, Anda pasti baik, Anda pasti benar. Kalau ada para rektor yang penting itu amanah, yang penting itu amanah. Orang kalau salat pasti amanah. Kalau salatnya tadi, akimis salata, lirik kiri. Kenapa? Ketika ada orang yang tidak amanah, dia yakin Allah tahu, dia yakin Allah lihat, dia yakin tercatat dalam amal ibadah. Saya jadi ingat pesan guru saya, Pak Rektor, ketika saya diminta untuk, apa namanya, dianggap sebagai ketua ayasan yang tadi dibacakan oleh Mbak Sofa, Satur Sirat Rahim, jadi kalau perek perjalanan di daerah Pekosambi, kemudian ada perubahan naman Seminan Indah, ada sekolah namanya Andida. itu kata guru saya begitu, pulai, satu berapapun uang yang menjadi hak pulai, ambil, bawa pulang. Saya doain berkah. Tapi satu rupiah pun, yang bukan hak ente, ente bawa pulang, aneh gak tanggung jawab di akhirat. Sampai dia bilang, ketika dia bilang, emang saya bisa, aneh bukan gak bisa, gak bisa, gak bisa itu bisa dipelajari. Tapi Anda lihat orang-orang yang amanah. Jadi memang, kalau sholatnya oke tadi ingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka amanahnya itu pasti ngikut. Amanahnya pasti ngikut. Karena lizzik dia selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi pakai sholatku, hidupku, ibadahku, matiku, hanya untuk moyo. Ketika kita ngaji begini, walaupun online, walaupun online, pasti ada catatannya di akhirat. Pasti ada catatannya di akhirat. Saya kadang-kadang bercanda, sekalipun, ya Ustaz, saya kan ngaji dipaksa. Gak apa-apa. Ngaji dipaksa, gak apa-apa. Ketika ngaji dipaksa, kira-kira ada gak ilmu yang nyangkut? Tetap ada. Ilmu itu yang ada nilai pahalanya. Kalau ada Mbak Alfa, misalnya ngamal 100 ribu, kemudian maksa, gitu maksa. Terus orang bilang, ah percuma ngamal 100, tapi gagak ikhlas. Gak apa-apa Mbak Alfa. Gak ikhlaskan 100 ribunya, tapi maksanya itu ibadah. Gak ikhlaskan 100 ribunya, tapi manfaat buat orang lainnya, itu memberikan ibadah. Idhahul suruh, pikurubil mu'minah, serap, memasukkan rasa bahagia. Pengurus masjid itu, kalau buka kotak amal, isinya merah-merah, bahagia. Alhamdulillah, banyak merahnya. Tapi kalau pengurus masjid, pas buka, isinya 2 ribuan, lecak-lecak, sedih. Itu amplop, hokti bisa ngutang, itu bulan besok, perlu ditransfer. Tapi sekali lagi, 100 ribunya boleh jadi, tidak ikhlas. Tapi kemanfaatan buat orang lainnya, memaksakan diri untuk, mau 100 ribu, 200 ribu, itu juga dinilai. Orang-orang yang memaksakan diri dijalankan, kami akan tunjukkan jalan-jalan, kesukseskan dari kami. Nah, jadi, intinya pertama adalah, lidhikri, baru nanti, tanha'anil fasha, iwal munka. Bahkan, ketika, Mas Deni jalan ke masjid, pakai kain, kalau di kampung, atau pakai ke masjid, itu sudah, boleh jadi saat itu, ada orang yang tidak mendengar suara agan. Boleh jadi. Kemudian, Mas Deni jalan. Mana Deni? Sholat. Zohar ini. Oh, emang sudah masuk? Sudah. Oh, gue nggak tahu. Itu amar ma'ruf. Nah, boleh jadi kan, Bang Yudiansa, ketika, ketika sholat, Allahu Akbar, baca fadih, Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang belakang itu, tadinya malas sholat, tadinya ngantuk, ketika melihat, dengar suara Bang Yudiansa, itu luar biasa suaranya, akhirnya menjadi menarik, dan besok mau sholat lagi. Itu amar ma'ruf. Itu gerakannya saja. Nah, ini yang, fasha'iwal munka. So'inna sholata tanha'anil fasha'iwal munka. Tapi diawali dari akimis sholata, lidhikri. Dirikan sholat untuk mengaku, kalau sudah mampu mengatakan Allah, nanti sholatnya, 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 akan fasha'iwal munka. Nah, bahkan, ada di Al-Quran itu, Surah Luqman ayat 17, itu mengkaitkan antara sholat dengan amar ma'ruf nahi munka. Saya bacakan, akimis sholata, wa'mur bil ma'ruf, wanha'anil munka. wasbir ala ma'asawak. Dirikan sholat, perintahkan ma'ruf, larangnya munka. Surah Luqman ayat 17, wasbir ala ma'asawak. Sabarlah terhadap apa yang menimpa diri. inna dalika min aznil umur. Yang itu tuh, sholat, amar ma'ruf, nahi munka, dan sabar, merupakan hal-hal yang luar biasa kalau orang-orang memiliki itu semua. Belum lagi ketika praktek sholat. Sholat itu kan dulu ada Al-Marhum, apa namanya, Pak Rektor pasti kenal dengan G.H.J. Zidun MZ yang memberikan perumpamaan bahwa sholat itu kan miniatur sebuah masyarakat. Ada imamnya di situ. Kata Rasulullah, imam, dijadikan imam itu untuk diikuti. Imam dijadikan itu untuk diikuti. Kalau dia takbir, takbirlah. Kalau dia ruku, rukuplah. Kalau dia ya tidak, bangunlah dan bacalah. Kalau dia sujud, sujud. Jadi imam dulu takbir, baru kita takbir. Imam dulu rukuplah. selama imam itu gerakannya oke, tidak ada yang dilanggar sampai kita juga bernegara seperti itu, bermasyarakat semacam itu. Harusnya memang. Dan masing-masing punya tugas. Jadi ketika ada imam, ada pemimpin kita misalnya, mohon maaf, ada pemimpin kita yang ketika memegang jabatan itu masih lurus-lurus saja, masih baik-baik saja, kekurangan-kekurangan yang sedikit itu selama sholatnya masih sang, nggak usah ditegur. Kalau misalnya Pak Rektor jadi imam, Allahu Akbar, kemudian baca surahnya lupa. pulak-balik, pulak-balik disitu. Nggak usah digantiin, nggak usah. Sebab surah itu sunnah. Ketika Pak Rektor ngerti, mu'udini wa zaytuni wa turisin. Bismillahirrahmanirrahimikul huwa allahu ahadhi, Allahus samadha. Sah. Boleh. Nggak usah juga, nanti pulang di belakang pada ngomongin. Eh Rektor, waktu ini aja kagak apa. Nggak usah. Ini kan pemimpin yang masih sah. Hanya sekedar apa ya, kesalahan sedikit yang tidak berpengaruh kepada kesejahteraan kesejahteraan rakyat. Tidak berpengaruh kepada keadilan rakyat. Nggak. Ada fatihahnya, ada surahnya, cuma surahnya lupa. Yang wajib kan fatihah, bukan surah. Ketika surahnya salah, maka kalau ada pemimpinan RT, RW, kan tidak ada yang sempurna. Satu saat dia akan ada salah. Saya, yang katanya jadi ustad gitu, dipanggil sama ustad, yang katanya lulusan hukum Islam sampai S2 katanya, pernah juga lupa baca surah. Pernah juga lupa ketika khutbah. Pernah lupa ketika baca khutbah nikah. Tapi kalau sama istri saya belum bisa lupa, sebab kelihatan aja itu paham. Ada saja kelupaan-kelupaan itu. Nah, jadi manusiawi selamat tidak mengganggu stabilitas gitu ya. Tidak mengganggu stabilitas. Maka, ketika sholat itu menggambarkan semuanya, mestinya kita paham. Dan harus konstitusional. Saya sering-menggara kita kadang-kadang hidup itu tidak konstitusional sebagai. Karena kalau misalnya Pak Rektor jadi imam, kemudian ada yang lupa. Yang negur kan mestinya yang pas di belakang. Di belakang ada Bang Deni, di belakang ada Mas Endi, di belakang ada Bang Fauzi. Itu mestinya dia yang negur. Ketika Pak Rektor bilang, Jangan yang tidak punya wawonang negur. Di baris ketujuh yang negur. Itu tidak konstitusional. Sebab yang di baris ketujuh tidak berteriak pun, andaikan yang baris pertama diam pun, sholat tetap sah. Stabilitas negara terjadi. Kecuali Fateha. Kalau Fateha, Pak Rektor bisa lupa, maka yang belakang boleh muka rokok. Wah ini udah ngeberes pimpinan dia begini. Kalau urusan undang-undang dasar 45 sama Pancasila gak jalan, bagaimana ceritanya? Kira-kira gitu. Itu itu Imam harus diikuti. Saya kadang-kadang suka bicara dalam level Majlis Talim, mohon maaf, level Majlis Talim saya bilang, Bapak-bapak, Ibu-ibu benci sama Jokowi, benci sama Mas Anis. Emang Bapak-bapak, Ibu-ibu udah diapain sampai sebencinya sama dia dua orang. Kenapa benci sama Presiden, kenapa benci sama Gubernur? Emang ada yang diambil hartanya? Emang ada yang diambil hartanya? Emang ada? Selama tidak ada, lu apa masalahnya? Ternyata memang yang banyak itu sebenarnya inkonstitusional mendengar cerita dari orang segala macam. Kan yang menarik kadang-kadang kemarin benci sama Anis, tapi ketika dapat sembako, duluan gak ngomong-ngomong ambil aja gitu. Tutup, dia ambil benci sama Pak Jokowi, tapi kira-kira kisnya BPJST yang gratis diambil juga itu, tapi bencinya luar biasa. kadang-kadang ini tidak. Sekali lagi ya, selama imamnya itu, selama imam, masih tidak bikin ini masyarakat, selama pimpinan kita masih, ini masih bisa dimahapkan. Sudah maafkan saja. Karena tidak mengganggu stabilitas sholat. Jangan dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Itu kan akhirnya kesian polisi terlalu banyak laporan. Gara-gara wayang, lapor kemarin. Guru kita Khalid Basalama. Itu kan tinggal didatangin saja. Siapa ingin protes? Gus Miptad. Soan saja ke rumah, Ustaz Basalama. Khalid Basalama. Assalamualaikumussalam. Menurut saya, jadi kadang-kadang sering saya sampaikan, ada kesalahan dalil yang dipakai. kesalahan dalil kita yang dipakai. Mohon maaf, misalnya Bang Adi sholat, pakai telan panjang, pakai kaos, pakai topi-topinya di balik ke belakang, yang petenya di belakang itu ya di balik. Pertanyaannya sah tidak itu? Kan tetap sah, kan? Karena tutup orang. Cuma mungkin, mohon maaf, dalam pandangan saya, dalam pandangan kita ramai-ramai mengatakan, tapi kurang sopan, kurang adab. Itu adalah pandangan kita. yang dilakukan Bang Adi itu adalah kurang sopan, kurang akhlak, kurang adab. Bukan kurang ajar. Bukan salah. Harusnya, yang disampaikan ke Bang Adi itu, ayatnya, watawasso bilhaq, watawasso bisob. Saling yuk, saling mengingatkan yuk. Saling yuk. Tapi kadang-kadang, yang dipakai bukan itu. Manro'amun karan pelyubayirubiyadi. Siapa orang yang melihat kemunkaran, hantam dengan kekuasaannya. Hantam dengan mulutnya, hantam dengan hatinya. Pertanyaannya, Bang Adi munker nggak? Enggak, masih sholat kok. Orang Bang Adi sholatnya dimaksin, walaupun bagai celana. Orang Bang Pauci bagai kamis, masih nongkrong di warteg, sambil ngerokok. Gimana ceritanya? Mereka yang lebih baik, kira-kira gitu. Itu yang kadang-kadang saya bilang, ini salah, salah. Salah menentukan sikap. Sama ketika misalnya ada, mohon maaf presiden yang salah. Eh cobalah, kan ada saluran di DPR. Salur kan ke DPR. DPRnya nggak benar, Pak Ustadz. Yang milih dia siapa? Kan sampai-sampai juga yang milih. Ini tunggulah. Nanti kalau mau tukar presiden kan ada 2024. Nanti tunggu pilih yang benar. Ah ini sistemnya segala. Ah ini perbaiki sistemnya. Kadang-kadang itu. Sholat tuh begitu. Ini ada imam, ada yang di belakang. Yang di belakang mah tenang-tenang aja. Ikuti saja. Sebab ada anggota DPR tuh di depan tuh. Yang akan menegur ketiga imamnya salah. Dan tegurannya luar biasa. Gimana kalau menegur lagi sholat tuh? Kalau yang laki, subhanallah. Kalau yang perempuan, gini aja nih. Di tangannya tuh, di atas darah. Perempuan. Kalau perempuan, sama-sama perempuan jamaah. Misalnya Mbak Isa jadi imam. Kemudian Mbak Alpah jadi makmum. Kemudian Mbak Sopah jadi makmum. Kemudian lupa. Mbak Tegur kan. Kalau laki, subhanallah. Subhanallah. Kalimat yang digunakan Sopah. Santung yang digunakan baik. Kalimat baik. Nggak teriak-teriak. Mohon maaf. Pancing babi. Nggak begitu. Turunkan imam. Nggak begitu. Kira-kira begitulah. Apa namanya. Pengejauhan tahan. Apa namanya. Tatbik. Ketika tatbik itu mereflesikan ilmu sholat kita ke dalam masyarakat. Dalam masyarakat. Amar ma'ruf nahi. yang terakhir barangkali. Nanti karena saya lihat memang ada ruang tanya-jawab disananya. Ternyata memang sholat itu bagi orang-orang yang sudah profesional. Ini cerita orang-orang yang sudah profesional. Ketika dia membaca ayat. Hidup ini minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Ini ada sabar, ada sholat. Apa itu sabar? Sabar itu tidak pernah mengadu. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah curhat. Kecuali kepada Allah SWT. Dan minta tolonglah kepada sholat. Sampai Rasulullah mengatakan kalau kamu punya urusan yang penting badar ilas sholat. Badir ilas sholat. Bersedalalah sholat. Minta tolong dengan sholatannya. Ada dua. Ada sabar, ada sholat. Mana tingkatan lebih tinggi? Ada yang bilang tingkatan lebih tinggi itu sabar. Karena disebut di awal. Sampai ada hadis mengatakan sabar itu sumber cahaya. Sholat itu pantulan cahaya. Sementara sholat itu adalah bukti bahwa kita beriman. Jadi sholat itu mesti sabar. Sholat itu mesti sabar. Sebab sabar itu, itu sumber cahaya. Menggunakan kata dia'un. Ini saya mengartikan sumber karena kalau bicara ilmu astronomi kan di Quran mengatakan Allah yang menjadikan matahari itu dia'an bercahaya. Allah ini kan menjadikan bulan itu bercahaya. Ketika Allah menyebut matahari, cahaya menggunakan kata dia'an. Sementara ketika Allah menyebut bulan bercahaya, menggunakan kata nuran. Maka, kalau dalam ilmu astronomi, dia'an itu adalah sumber cahaya. Karena kan yang punya cahaya adalah matahari. Sementara bulan itu kan tidak punya cahaya. Dia dapat cahaya dari matahari. Maka ketika Allah mengatakan, ketika Rasul mengatakan, Maka salat adalah sumber cahaya. Salat adalah pantulan dari cahaya. Maka, orang-orang yang ketika salatnya sahabat, istiqomah dengan awal waktu itu berat. Tadi kata Pak Rektor, kita sudah Alhamdulillah, kemarin sudah mulai salat jamaah. Eh, datang. Kalau kata Ustaz Dhabi Sombat, emaknya Corona. Umikron. Mudah-mudahan nanti Bapaknya tidak datang ya. Abikron. Nanti akhirnya snek makanannya datang Popkron. Mudah-mudahan selesai. Saya juga pendidik para Rektor. Jadi kesian juga anak-anak kita. Mohon maaf, kalau bicara pendidikan anak SD, anak SMP, anak SMA, saya sebagai guru pelatangnya, mungkin sama juga teman-teman mahasiswa juga ya. Tidak efektif. Saya setelah mengatakan, ada taklim, ada terbiak. Taklim itu pendidikan. Taklim itu pengajaran. Tarbiak itu pendidikan. Jadi bagaimana saya guru berpakaian rapi, berharap dicontek dan menginspirasi anak-anak, itu namanya pendidikan. Tapi ketika saya mengajar bahasa Arab, wahumahum, yahumahuna, anak paham, itu namanya pengajaran. Kalau online itu kan kita hanya sampai pada tahap pengajaran, tidak sampai pendidikan. Saya mohon maaf nih, nggak tahu tuh kalau di Institut Teknologi Telkom itu, mahasiswanya normal atau tidak. Kalau di SMP, di SMA itu, kameranya pada mati. Absen doang ketika absen ada. Kadang-kadang kita absen lagi tiduran, ada yang lagi, aduh ampun. Jadi sulit memang. Nah, kemain sudah, alhamdulillah sudah mulai masuk kita. Tapi itu dia memang gara-gara Omikron ini. Tapi mudah-mudahan ini selesai semua. Oke, kata teman-teman yang sudah profesional sholat itu, ternyata sholat itu bukan saja menjaga perbuatan kejadian munkar, tapi sholat itu menenangkan hati. Allah bidik lillahi tazma'inul qurub. Jadi ada teman-teman yang sudah bilang begini, punya masalah apa sholat aja. Punya kesusahan apa sholat aja. Ada yang sudah sampai ke situ, karena dia bilang, inna sholat wasta'inu bissobri wassalamu. Nah, jadi ternyata memang, kalau kita urut ya, pertama, upayakan sholat kita mengingat Allah, nanti lama-lama akan mencegah perbuatan kejadian munkar. Pada saat ini pun akan menjadi sebuah pelajaran amal ma'alupahi munkar. Dan pada ujungnya nanti, sholat itu punya rasa di kita, begitu hebatnya sholat menyelesaikan masalah kita. Apalagi yang bernama sholat, tahajud. Asa ayyab atakarabuka maqamah mahmudah. Tahajud itu akan menjadikan siapapun sukses di bidangnya. Sukses jadi mahasiswa, sukses jadi dosen, mohon maaf, sukses jadi rektor, sukses jadi orang tua, sukses ibu, didukung dengan tahajud, karena Allah berjanji. Asa ayyab atakarabuka maqamah mahmudah. Saya kira ini, pemaparan saya, mohon maaf, kalau Mbak Sopak kurang-kurang nyambung dengan judul yang diberikan, Pak Rektor mohon maaf sekali lagi, karena saya kuliah S2 itu tahun 2000, Mbak Sopak. Jadi sekarang sudah 2000, sudah 20 tahun yang lalu. Saya nggak tahu sekarang dunia kampus itu sudah seperti apa. Pernah juga sebentar nyobain jadi dosen. Pernah di tiga universitas, pernah, tapi juga itu sudah lama sekali. Maka mohon maaf kalau penyampaiannya agak kurang nuansa akademisnya, lebih ke majista. Saya kira itu nanti barangkali ada tanya-jawab dibimbing oleh Mbak Sopak. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ustaz yang nggak dipelai atas penyampaian materinya yang sangat bagus sekali mengenai sholat. Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, boleh open mic. Bapak Ustaz yang siang-siang nih, kalau nggak nanya, nggak ngetuk Bapak Ustaz juga. Iya Bapak Ustaz, tadi disampaikan bagaimana kita selalu ingat dengan semua karunia Allah SWT. Tapi kok seringkali sering lupanya Bapak Ustaz. Bahkan dengan asma, sifat dan afal Allah aja kita seringkali lupa. Jadi yang kita ingat itu hal-hal yang tidak enak, tidak enak ya. Jadi pada saat ada hal-hal masalah, problem itu baru ingat. Nah ini kan bagaimana kita memaintain, maintain takorub atau ta'alub kita supaya segala fase kehidupan, segala proses yang kita alami ini, kita selalu mengembalikan bahwa ini semua karena kemaha kuasaan Allah SWT. Nah seringkali bayangan-bayangan atau hal-hal yang melintas dalam kehidupan kita itu menutup itu semua. kekokohan kita untuk selalu padanya mengingat, oh iya ini semua karena Allah. Ini semua Allah yang merencanakan. Ini pasti ada hikmahnya. Itu seringkali tertutup oleh hal-hal yang sepilih, Pak Ustaz. Contohnya gara-gara ya wayang tadi kan. Sebetulnya kan itu soal persepsi, soal sumsi, soal pendapat masing-masing. Tapi begini, saya mengamati juga karena orang kita ini dididik secara kognitif dari awal. Artinya kalau dia meyakini sebuah pendapat, sebuah konsep, itu akan dipegang sampai mati, Pak Ustaz. Manakala ada orang lain yang berbeda konsep dianggap, wah ini bahaya ini. Kalau ternyata orang yang benar, bagaimana saya? Nah sehingga hal-hal yang sepilih itu, itu bisa menutupi hakikat yang luar biasa tadi. Bahwa selain ada sifat Allah yang al-muntakimu, tapi ada sifat Allah yang al-Rahman dan Rahim. Nah seringkali kita lupa bahwa semua itu karena al-Rahman dan Rahimnya Allah. Bahkan saya pernah ketemu dengan pejabat KMNH-nya. Waktu umur dua tahun itu beliau sakit hidrosepalus. Yang kepalanya gede gitu. Kata dokter itu mungkin wah umurnya gak lama dan kalaupun sembuh paling gak normal gitu ya. Tapi Allah itu maha besar. Ternyata beliau malah terima di Akabri dan kemudian terakhir perwira bintang tiga gitu ya. Nah menguatkan hal semacam ini yang sulitnya minta, ya sulit banget Pak Ustaz ya. Nah itu mungkin Pak Ustaz punya trik, punya resep atau punya nasihat buat saya gitu. yang seringkali lupa bahwa semua ini adalah kemahkuasaan Allah yang mana segala hal tidak mungkin, tidak karena kehendak Allah termasuk ya padahalnya kita bergabung di ITTJ. Apa ini kira-kira hikmahnya Allah menempatkan kita semua di ITTJ gitu kan? Kalau kita pikir, kita analisa secara kontaknya, kok kayaknya gak ada sesuatu yang wah gitu ya di ITTJ. Terus apa kira-kira ya hikmahnya maksud Allah menempatkan saya di ITTJ itu apa ya? Saya kok gak melihat sesuatu yang wah, yang keren, yang glowing gitu, gak ada gitu. Maksudnya ini Allah salah kali ya. Seringkali dalam mungkin sekilas gitu, Allah ini gimana sih maksud saya ya? Kok saya tuh begini-begini terus? Itu sehingga muncul Pak Ustaz. Nah gimana supaya itu gak muncul, supaya kokoh, supaya pada ujungnya kita tuh selalu nafsul mutmainah Pak Ustaz. Nah ini yang sulit memang ya, mungkin kalau S3 kita bisa kuliah selama 5 tahun selesai, tapi kuliah yang satu ini kok gak lulus-lulus Pak Ustaz gitu.